Selain itu, saudara petugas kantor kesehatan Pelabuhan Gorontalo menyita makanan yang tidak berlabel dan mudah basi yang dibawa oleh Jama'a Calon Haji Kloter 27 asal kota Gorontalo. Penyitaan dilakukan oleh petugas untuk menghindari penyakit yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. Tiba di asrama embarkasi antara Gorontalo, satu persatu barang bawaan milik Jama'a Calon Haji Kloter 27 kota Gorontalo diperiksa oleh petugas kantor kesehatan Pelabuhan. Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan makanan yang tidak berlabel dan mudah basi dan petugas pun melakukan penyitaan makanan tersebut. Meski demikian, petugas juga menemukan makanan yang berlabel. Namun makanan yang berlabel disarankan agar dihabiskan selama berada di asrama haji. Pemeriksaan makanan ini sengaja dilakukan oleh petugas. Untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan akibat makanan yang dibawa oleh Jama'a Calon Haji. Pada intinya makanan itu makanan yang mudah basi. Kalau makanan yang punya ledel, punya masakan daruarsanya, tentunya kami tidak tahan. Yang penting habis saat itu. Nah ini mencegah apa? Mencegah terjadinya penyakit yang ditimbulkan oleh makanan tadi. Petugas menghimbau para Jama'a Calon Haji yang akan masuk ke asrama agar tidak membawa makanan yang mudah basi. Agar Jama'a Calon Haji tetap fokus mengikuti ibadah haji di Tanah Suci nanti. Tim Liputan Kompas TV, Koro Tau.